Di Jomba ada restoran dengan menu keluarga yang favorit banget. Ini dia Besti, Kelangen Coffee and Resto. Menu yang kita pesen pertama ada ayam paket keluarga. Pertama-tama panggang ayam satu ekor yang sudah dibumbuin ungkep kuning di atas panggangan. Oh my guys, baru nangkering aja aroma kebulannya sudah sangat memunca banget. Udah gitu diolesin langsung sama si bumbu kecapnya. Sambil nunggu mateng, kita goreng tempe dan tahu ungkep si bumbu kuningnya. Wih, biar makin jadi menu komplit. Guys, guys, ini bener-bener kacau banget ya. Kalian lihat ayamnya, bener-bener menggoda banget. Kalau sudah mateng, tinggal kita plating dan kasih si sambelnya. Yang pasti rasanya dar-der-dor banget. Besti, Besti, lihat Mike. Ini makanan yang sudah kita pesen sudah tersaji di meja. Yoi. Jujur, Li, aku udah gak sabar banget buat icipin makanannya ada di sini. Tapi lihat, iiih, Mike, ini cabenya ini kayak pedes banget. Udah gitu minumnya kopi lagi. Justru enak banget, War. Kita makan pedes-pedes kayak begini nih ya, guys. Minumnya kopi. Lagi, ngapa sih, Januar? Kamu takut makamu kambuh. Aduh, Mike, ya jelas enggak lah. Nih, karena aku udah minum SMA tiap hari. Jadi aku gak worry lagi ya kalau mau makan yang pedes-pedes kayak gini. Apalagi minum kopi kayak gini, siapnya takut. Nah, sama, War. Aku juga minum SMA tiap hari. Dan juga sebelum tidur pastinya. Nah, buat teman-teman yang di rumah nih, buat besi-besi di rumah yang sering mengalami gangguan lambung, kalian harus coba minum SMA. SMA itu kan herbal untuk menyembuhkan sakit mah, begah, mual, dan tembung. Diproduksi oleh sedomuncul yang sudah berpengalaman lebih dari 70 tahun mengolah herbal, Besti. Bahan-bahannya patent dan sudah terbuki berhasiat. Ada zat aktif kunyit, meniran, likuris, atau akar manis dan madu. Bener banget, Besti. Aku juga udah ngerasain sendiri khasiatnya. Jadi, mau minum kopi ataupun makan yang pedes-pedes kayak gini, udah gak usah khawatir lagi. SMA itu cara kerjanya dengan melatih sedini lambung. Jadi ya, kalau diminum tiap hari selama 2 minggu, bisa bikin lambung lebih sehat dan gak gampang kambuh lagi. Hayo Mike, sebelum kita makan, kita dengar SMA dulu ya. Ayo! War, ini tuh enak ya. Manis dan minumnya juga seger banget. Jadi tuh gak bosen kalau kita minum setiap hari. Pokoknya nih, War, kalau kita rutin minum SMA tiap hari, dijamin pasti lambung kita sehat dan gak perlu takut mah kita kambuh lagi. Nah, untuk Besti, don't forget ya, kalau sampai kalian mengalami gangguan lambung, kalian tinggal minum SMA selama 2 minggu. Ya aku nih, dijamin lambung kalian tuh ya bakalan sehat. Kita berdua aja udah buktiin ya, Mike ya. Iya. Buat Besti-Besti yang ada di rumah, buruan beli ya di online atau minimart terdekat. Untuk memenai tasima, begah, muah, dan kemung minum SMA. Herbanya lambung. Uy, 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 Uy. Besti-Besti yang ada di rumah. Kita bakal mengajak kalian dengan kuliner-kuliner yang enak dan pastinya merekomen buat kalian yang ada di rumah. Iya, Ikan Mike. Bener banget. Dan sekarang kita lagi ada di Klangen, Kofi, Ayang. Ada di Jalan Kalimalang. Ini ada ayam paket keluarga. Tuh, lihat. Ini ayam bakar menggunakan bumbu bekakak ya. Ini ayam bakar ya, kuduannya mesti dibagi-bagi nih. Ini gak bisa kita makan sendiri. Iya, makan berdua begitu. Lihat ya. Uy, Uy. Aduh, Mike. I like it banget. Udah gak sabar aku, Mike. Cobain yuk. Yuk. Oh, my. Wow. Ini ayam bakar terbaik. Rasanya tuh no play-play gitu loh, guys. Bumbunya juga nih ya. Meresap banget sampai ke pori-pori terdalam daging ayamnya. Bener yang you bilang, Mike. Apa? Anggilnya bener-bener-bener sedang banget. Ini tuh ya. No. Lo lihat tuh ya. Ini enak banget nih. Lo lihat ya. Nih, gue ngambil tahu dan ini ngambil tempe. Tuh, langsung aku pretelin ya. Kita makan sama nasi di wok-wok kayak begini. Tempe dan tahunya juga rasanya tuh bener-bener mantep banget. Bumbunya itu loh, guys. Bener-bener endul banget. Ayo, Mike. Yuk. Yang di rumah ikutan makan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sumpah ya. Sumpah ya. Tempe-nya. Aku betulnya kayak digoreng biasa sama dia. Setelah temennya diungkep. Hmm. Yang. Ini jempol sih, jempolan banget. Aku suka ayamnya. Sekson ayam itu seperti ayam bekakak. Hmm. Tradisional yang biasanya dipakai memang buat yakak kikah. Tahu nggak sih? Dari bumbu kecapnya. Dia tuh bener-bener klasik. Karena aku ngerasain ada sentuhan ketumbar. Ya. Di selewer-selewer sama si ayamnya. Karena bentuknya utuh ya. Terus. Yang aku suka di atasnya tuh dia ada si sambel. Aku kira tuh sambelnya cuma kayak peperan aja ya. Ternyata dia enggak loh guys. Tuh. Bener. Tuh. Dia penambahan sambel yang buat aku extraordinary. Bener ya. Pedas banget. Kalau aku suka sama si bumbunya ono nih. Apa? Bumbu kecapnya ya? Iya. Dia tuh arasnya kayak ayam bakar tapi kayak ayam goreng juga gitu loh. Tahu. Ya nggak sih? Jadi kayak perpaduan menurut aku. Enak. Tradisionalnya juga dapet ya dari si ayam bakarnya ini. Matangnya sempurna. Biasanya kalau bakar-bakar gede gitu kan dalamnya masih basar dan nggak terkena bumbu kan? Iya. Bumbunya rata. Uh. Mungkin bisa request. Kalau yang pada pemakan di Mari, yang nggak suka pedas jangan dipeperin sambel diatasnya. Dibilis aja. Sambelnya pedas banget. Kayak sambel bawang minyak gitu. Bener banget. Hmm. Makan lagi yuk. Yuk ah. Sambel matanya juga banyak ya. Terusnya yang bisa kita lihat nih irisan dari si say sapinya itu bener-bener gede banget. Dan aroma smoknya itu udah kecium dari sekarang. Ini ada daunnya. Daun singkong. Cuk-cuk-cuk. I like it banget. Hmm. Tuh. Dan yang aslinya itu ya. Dia diseladu sajikan dengan. Kuah. Berbagai macam kuah. Kita cip dulu sih kuahnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mam. Ini bener-bener terbaik banget guys. Pake kuah-kuahnya juga semakin endul banget. Dan perpaduan yang sangat terancang. Nih aku mau wok-wok. Dah. Daun singkong. Sambel matah. Ya lihat. Sama si say sapi yang udah dipotong-potong kotak-kotak tapi keliatan banget tebel ya. Gak pelit. Biasanya orangnya cuma diiris-iris doang ya. Iya. Teksturnya gokil sih. Ini tuh lembut banget dan gak berontak di mulut. Dan juga rasa smoky-nya tuh berasa banget. Jadi semakin lahap disantap. Say sapi ketemu nasi pas landing di mulut jadi semakin menggelegar. Ini say sapi setelah sekian lama. Kita gak review dibikin lapang. Muncul lagi. Ini terenak. Terenak. Ter the best. Dia ramah smokenya. Dia gak terkencangan. Gak terlalu kencang gitu. Sama juga rasa asin dari si say sapi ini tuh. Menurutku tuh gak sampai yang keasin gitu. Udah Mike ini menjadi favorit aku. Menjadi to the list lagi ya. Iya. Makanan-makanan yang enak yang ada di Jakarta. Tuh. Ini gak kering. Karena dia minyak kan tapi gak oily juga ya Mike. Iya. Ayo makan lagi. Karena kan sifatnya si sayur itu kan menyerap sebenernya. Betul. Nah War. Kenapa? Kan menurut aku tadi. Dia tuh rasanya tuh kayak percampuran antara dibakar. Sama digoreng. Hmm. Gue tuh kayak habisan lebak gitu loh kayak. Jadi kayak garing. Garing tapi kayak panci. Tadi tuh manis gitu loh. Ya udah kalo gitu langsung aja. Kita rating aja nih. Oke Besti. Yes. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah. Sembilan. Sembilan. Keren. Kalian wajibangat coba ya. Berarti bikin lapar. Approve. We both be you. Be Cふaw прям. You're in my playground throwin' back a Which ? You're in my playground. I'm throwing back a Funsky. You're in my playground. filling anymore. No.